Pemisah elektabilitas pasangan gubernur dan wakil gubernur petahanan Jawa Timur, Khofifah Idar Parawansa, Emil Dardak, masih yang tertinggi menurut hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Sementara Paslon Risma Gus Hans menempati posisi kedua dan Paslon Lulugman ada di posisi terakhir dengan 2,2 persen suara dukungan. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru untuk Pilgub Jawa Timur 2024 bertema 3, Serikandi Berebut, Gerahadi. Hasilnya pasangan petahanan Khofifah, Emil, masih unggul jauh dari 2 paslon lainnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan responden yang memilih pasangan Khofifah, Emil, mayoritas menilai positif hasil kerja nyata dan pengalaman paslon Khofifah, Emil, di Pemprov Jatim. Elektabilitas paslon Khofifah, Emil, ada di angka 61,2 persen disusul pasangan Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans dengan 26 persen suara dukungan. Sementara pasangan lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh dukungan 2,2 persen. Hasil lainnya ada 0,5 persen responden yang memilih golput dan 10,2 persen responden tidak menjawab. Periode survei dilakukan pada 9 hingga 14 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak seribu orang yang kesemuanya adalah warga jatim. Margin of error dari hasil survei ini ada di angka 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!